Halo guys, selamat datang kembali di channel saya di OtoSport Bagan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali di channel OtoSport Bagan Balik Maning Di channel Lewong Deso Yaitu biasa mengulas bagian hasil pertandingan Karena channelnya juga biasa membuat bagian hasil pertandingan dan jadwal pertandingan Maka kali ini yang akan diulas adalah yang bagian hasil pertandingan Yaitu yang 4 tahunan Olimpiade Yang lebih khusus lagi yaitu soccer atau cabang sepak bola Olimpiade Kali ini yang akan diulas adalah cabang sepak bola untuk Olimpiade Beijing 2008 Sudah lampu, sudah lewat Masih seperti biasa bahwa untuk Olimpiade hanya diikuti oleh 16 tim 16 tim itu juga perwakilan dari masing-masing benua Karena olimpik atau olimpiade juga event olahraga multi event antar benua Itu saja informasinya dan kita simak saja untuk Olimpiade 2008 Siapakah yang champion atau yang juara di Olimpiade yang ke-29 ini Yuk kita ikuti terus di OtoSport Bagan Ajaklah lain subscribe Dan inilah bagian hasil pertandingan untuk cabang sepak bola Olimpiade Beijing China 2008 Di grup A dihuni oleh juara pertahan Karena tahun lalu 2004 di Atena Yunani juaranya Argentina Maka ditaruh di pul A Yaitu pul A Argentina, Pantai Gading, Australia dan Serbia Maka Argentina memainkan 3 pertandingan 3-3 menang, tidak pernah seri, tidak pernah kalah Mencetak gol 5 kemasukan 1, nilainya 9, sempurna Pantai Gading main 3 kali, menang 2 kali, tidak pernah seri Kalah 1 kali, memasukkan 6 kemasukan 4, nilainya 6 Australia main 3 kali, tidak pernah menang Seri 1 kali, kalah 2 kali, memasukkan 1 kemasukan 3, nilainya 1 Dan Serbia main 3 kali, tidak pernah menang Seri 1 kali, kalah 2 kali, memasukkan 3 kemasukan 7, nilainya juga 1 Maka di pul A yang lolos adalah Argentina, juara pul Dan runner A Pantai Gading, lolos 8 besar Maka di pul B, dihuni oleh Nigeria, Belanda, USA dan Jepang Karena tidak kelihatan, maka ditarik dulu ke atas, biar kelihatan Ini sudah kelihatan, di pul B, ulangi Nigeria, Belanda, USA dan Jepang Maka di pul B, Nigeria main 3 kali, menang 2 kali Seri 1 kali, tidak pernah kalah Memasukkan 4, kemasukan 2, nilainya 7 Belanda main 3 kali Menang 1 kali, seri 2 kali, tidak pernah kalah Memasukkan 3, kemasukan 2, nilainya 5 USA main 3 kali, menang 1 kali, seri 1 kali, kalah 1 kali Memasukkan 4, kemasukan 4, nilainya juga 4 Jepang main 3 kali, tidak pernah menang, tidak pernah kalah Tidak pernah menang, tidak pernah seri, kalah 3 kali Memasukkan 1 kemasukan 3 Nilainya juga 0 ya Sama dengan lambang benderanya Dan di pool B Yang lolos adalah Nigeria sama Belanda Nigeria juara pool Belanda runner up Lolos 8 besar Dan pool C dihuni oleh Brazil Belgia, Cina, dan Selandia baru Maka di pool C Brazil main 3 kali Menang juga 3 kali Tidak pernah seri, tidak pernah kalah Memasukkan 9 tidak pernah kemasukan Sempurna, nilainya 9 Dan Belgia Main 3 kali Menang 2 kali, tidak pernah seri Kalah 1 kali, memasukkan 3 Kemasukan 1, nilainya 6 Cina, main 3 kali Ini tuan rumah ya Itu main 3 kali Tidak pernah menang, seri 1 kali Kalah 2 kali, memasukkan 1 Kemasukan 6, nilainya 1 Dan Selandia baru, main 3 kali Tidak pernah menang, seri 1 kali Kalah 2 kali, memasukkan 1 Kemasukan 7, nilainya juga 1 Dan di pool C Brazil sama Belgia lolos Untuk putaran kedua Dan kita lihat di pool D Dan ini pool D Atau pool terakhir Yaitu Itali Kamerun, Korea Selatan, dan Honduras Masing-masing main 3 kali Itali Menang 2 kali, seri 1 kali Tidak pernah kalah Mencetak 6 gol Tidak pernah kemasukan Nilainya 7 Kamerun Main 3 kali Menang 1 kali Seri 2 kali Tidak pernah kalah Memasukkan 2 Kemasukan 1 Nilainya 5 Korea Selatan Main 3 kali Menang 1 kali Seri 1 kali Kalah 1 kali Memasukkan 2 Kemasukan 4 Nilainya 4 Dan Honduras Main 3 kali Tidak pernah menang Tidak pernah seri Kalah 3 kali Tidak pernah memasukkan Kemasukan 5 Nilainya 0 ya Sama dengan Jepang Tidak kebagian poin Dan di pool D Juara pool adalah Itali Nilai 7 Dan Kamerun Runner up Nilai 5 Untuk lolos 8 besar Dan seperti Pemirsa ketahui Seperti biasa Pembagian jatah Untuk peserta Di Olimpiade Yaitu Eropa 4 tim Amerika 4 tim Asia 3 tim Afrika 3 tim Dan Australia 2 tim Australia 1 Saudaranya Yaitu Selangdia Baru Selangdia Baru Digabungkan Ikutnya Australia Berarti ada 16 tim Peserta Olimpiade Di Autosport Bagan Yuk kita lihat 8 besar Setelah Penyisian pool Yang meloloskan 8 tim Untuk putaran kedua Yaitu Bapak 2 8 besar Olimpiade Athena Yunani Olimpiadenya Salah ini Ya Dilanjut Tadi ada Kegeliruan Yaitu 8 besar Untuk cabur Sepak bola Olimpiade Beijing China 2008 Maka Di 8 besar Yaitu Juara B Nigeria Melawan runner up A Pantai Gading 2-0 Untuk unggulan Nigeria Nigeria Lolos Semifinal Juara D Italik Melawan runner up C Maksudnya Pool Waktu penyisian Yaitu Italik Melawan Belgia 3-2 Untuk unggulan Belgia Juara Pool D Kalah Dengan runner up Nah ini Dan Untuk Juara A Argentina Melawan runner up Belanda Dimenangkan oleh Argentina 2-1 Argentina Lolos Semifinal Yang bawah Tidak Kelihatan Dan Ini sudah kelihatan Untuk 8 besar Terakhir Yaitu Juara C Brazil Melawan runner up D Cameroon Dimenangkan Brazil 2-0 Maka Brazil Lolos semifinal Di semifinal Yaitu Nigeria Belgia Argentina Dan Brazil Maka semifinal pertama Yaitu Nigeria Melawan Belgia 4-1 Untuk Keunggulan Nigeria Dan Semifinal kedua Argentina Melawan Brazil Dimenangkan Argentina 3-0 Maka di final Nigeria Melawan Argentina Dan Bisa dilihat Yaitu Argentina Partai final Melawan Nigeria 1-0 Untuk Keunggulan Argentina Maka Argentina Golden Medali Bahasanya Pak Mempertahankan Gelar Yaitu 2004 Juara 2008 Juara Maka Golden Medali Masih kepegang Argentina Yaitu Di 2008 Dan Perak Nigeria Dan Perunggunya Untuk Perubutan Juara 3 Disini ada Brazil Melawan Belgia Yang sama-sama Kalah di semifinal Yaitu 3-0 Maka Brazil Kebagian Perunggu Ya Brazil Kebagian Perunggu Ya Karena juara 3 Lihatnya di Otosport Bagan Olimpiade Ya Olimpiade Ini Ya Ini Olimpik Benderanya Ini Beijing 2008 Itu saja Ya Itu saja Yang bisa saya Sampaikan Untuk Bagian hasil Pertandingan Di Campur Sepak Bolak Atau Soccer Olimpiade Ya Ikuti terus Di Olimpiade Berikutnya Yaitu 4 tahunan Jangan lupa 4 tahunan Yaitu Di 2012 Yang akan Diselenggarakan Di London Inggris Ya Siapakah Juwanya Apakah Argentina Akan menjadi Juwara bertahan Atau Mempertahankan Belari yang ketiga Atau mungkin Negara lain Ya Itu saja Yang bisa saya Sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Ya Kurang lebihnya Mohon maaf Jangan lupa Like Like Answer Bila perlu Comment Subscribe Juga boleh Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di Oto Support Bagian Terima kasih